Yang kemarin diviralkan itu ya Apa itu? Diskusi Gini loh Orang itu kalau mau punya acara Sebuah lembaga, yayasan Instansi Atau apa aja Kalau mau bikin acara Itu harus punya rencana yang matang Biar bagus acaranya Ya Siapa dulu tuh Narasumbernya Yang mau didatangkan Tamu, yang diundang ini tamu Dihubungin dulu Dipastikan dulu Bisa gak kira-kira tanggal ini Available gak Bisa hadir gak Kalau hadir Ya kalau bisa hadir Apa aja yang harus disiapkan oleh panitia Itu Itu namanya etika Adab Caranya ngundang itu seperti itu Lah ini saya belum terima undangannya Tiba-tiba sudah diviralkan videonya Jangan lupa Tanggal ini Silahkan hadir Silahkan tonton Atau apa itu Ini sama dengan Anda bikin acara Panitia Atau instansi Atau apa Bikin acara gitu Pengisi acaranya itu Belum jelas siap Datang apa enggak Bisa hadir apa enggak Belum Belum konfirmasi Kehadirannya Belum jelas Eh Sudah bikin banner Disebarkan kemana-mana Bikin videonya Ini gak masuk akal Sudah gak bener itu sudah Nanti kalau orangnya gak dateng Tamunya gak dateng Narasumbernya gak dateng Marah-marah Nah ini Sama seperti ini Ntar ujung-ujungnya udah disiapkan Gelar Al-Kaburi Gitu ya Ini aja Anda komentar kayak gini Berani gak datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benar juga Apa yang dikatakan oleh Syed Zulfikar Ashaibani Al-Idrisi Ini benar-benar Jebakan Sebetulnya Jadi begini Ini terkait dengan Video yang Menyebar di Jagad Media Sosial Belakangan ini Yang di video tersebut Menarasikan Rabbi Totul Alawiyah Atau R.A Mengundang Sejumlah orang Ini Perlu kita Konfirmasi ulang Benarkah R.A Mengagendakan Acara diskusi tersebut Dan benarkah R.A Akan menghadirkan Sejumlah orang Di antaranya Qiyahaji Imad Dina Usman Al-Bantani Lalu Syed Zulfikar Ashaibani Al-Idrisi Termasuk juga Makar DNA Yakni Doktor Suga Terlepas ini Benar atau tidak Tapi ini sudah Menyebar di media Sosial Tapi lucunya Agendanya Sudah ditentukan Harinya Tanggalnya Jamnya Tempatnya Jenis acaranya Tapi Orang yang Katanya Tidak dihadirkan Belum Dikonfirmasi Sama Sekali Malah Tahunya Di media Sosial Ini Benar-benar Tidak Beretik Tidak Tidak ada Tata Ramanya Ini Benar-benar Tidak Beretika Masa Orang yang Diundang Sebagai Narasumber Tidak Dikonfirmasi Tiba-tiba Dengan Arogan Kita Bikin Acara Sebar Pamflet Misalnya Pasang Sepanduk Bikin Video Narasi Berupa Undangan Tapi Yang Hendak Dihadirkan Tidak Ditanya Tentang Bisakah Tanggal Tersebut Hadir Bersedia Atau Tidak Konfirmasi Apa Temanya Ini Sama Sekali Tidak Beretika Dan Cenderung Menjebak Mungkin Mereka Sediri Sudah Menganalisa Dengan Disebar Sedemikian Rupa Nanti Ketika Orang-orang Yang mereka Sebut Untuk Dihadirkan Dalam Video Tersebut Tidak Datang Baru Kemudian Mereka Mencak Tidak Hadir Diundang Baru Dikasih Gelar Al-Kaduri Misalnya Ini Cara-cara Apa Yang Gak Gentle Kayak Gini Ya Kayak Kita Sajalah Kalau Diundang Cerama Minimakan Konfirmasi Itu Loh Via Telepon Ustadz Kami Mau Mengadakan Acara Tanggal Sekian Jam Sekian Bisa Enggak Hadir Misalnya Nanti Ditanya Temanya Apa Acaranya Apa Ditanya Dulu Kesediaannya Mungkin Mereka Sudah Menduga Nih Gak Gak Bakal Hadir Loh Gak Gak Bakal Hadir Pertama Karena Memang Yang Mau Dihadirkan Ini Orang Sibuk Semua Orang Orang Besar Semua Yang Mau Dihadirkan Enggak Kemudian Ujuk Ujuk Bikin Jadwal Kemudian Maksa Harus Datang Tanpa Undangan Enggak Bisa Serili Ikan Rukhbar Tapi Saya Setuju Banget Setuju Sangat Ketika Ini Memang Betul Dialog Saya Setuju Banget Ini Adakan Dialog Antara Kubur Rabi Qatul Ahawiyah Dan Yang Sepakat Dengannya Dengan Pihak Yai Haji Imad Usman Al-Bantan Dan Ulama Yang Bersepakat Dengan Beliau Tapi Ingat Dialog Yang Benar Benar Diskusi Bagaimana Caranya Difasilitasi Oleh Negara Kita Tunggu Negara Memfasilitasi Lapor Pak Presiden Pak Presiden Jokowi Dan Presiden Terpilih Pak Prabowo Subianto Lapor Pak Ini Masalah Bangsa Kita Agar Tidak Terjadi Konflik Horizontal Agar Tidak Terjadi Taburan Agar Tidak Terjadi Persekusi Yang Sudah Mulai Maret Dimana Mana Ini Lapor Pak Ada Kan Sedia Diskusi Karena Ini Merupakan Budaya Bangsa Indonesia Tidak Kayak Timur Tengah Beredikit Tembak Tembak Beredikit Bunuh Bunuhan Ini Indonesia Negara Yang Damai Negara Muslim Dengan Demokrasi Terbaik Itu Indonesia Selesaikan Di Media Diskusi Didanai Dan Dipasilitasi Oleh Negara Kan Duit Negara Kita Banyak Tujuh Pihak Penyelenggaranya Misalnya Queen Hadirkan Moderator Yang Netral Dua Orang Misalnya Akademisi Ilmuwan Yang Tidak Berat Sebelah Hadirkan Juga Ulama Peninjau Untuk Menengahi Misalnya Ulama Ulama Di PBNU PP Muhammadiyah Termasuk Majelis Ulama Indonesia Pusat Hadirkan Kemudian Yang Berikutnya Dua Belah Pihak Kemudian Berdiskusi Bukan Untuk Mencari Siapa Yang Menang Siapa Yang Kalah Kalau Mencari Siapa Yang Menang Siapa Yang Segala Sugestinya Menang Menangan Tapi Untuk Mencerdaskan Bangsa Indonesia Silahkan Berdiskusi Tentukan Durasinya Mau Berapa Jam Berapa Hari Kemudian Pertema Kayak Debat Pilpres Tema Kali Ini DNA Tema Yang Berikutnya Kitab Masa Tema Yang Berikutnya Tarif Tema Yang Berikutnya Manuskrip Filologi Silahkan Undang Pakar Berdiskusi Nah Materi Diskusi Kegiatan Diskusi Tersebut Bisa Diakses Oleh Publik Indonesia Misalnya Melalui Televisi Atau Melalui Channel Facebook Channel Youtube Misalnya Kita bisa Nonton Dan Silahkan Masyarakat Bangsa Indonesia Yang Menilai Sendiri Tentang Itu Semua Jadi Bukan Untuk Menghakimi Debat Beneran Jadi Jangan Lari Dari Masalah Jangan Mengaburkan Masalah Dan Jangan Menyimpangkan Masalah Jangan Biarkan Masalah Ini Juga Berlarut Akhirnya Muncul Konflik Horizontal Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita Jadi Terganggu Saya Setuju Banget Adakan Diskusi Ini Keren Diskusi Pilpres Itu Keren Orang Yang Menonton Jadi Cerdas Memang Itulah Budaya Menyelesaikan Masalah Dengan Diskusi Dengan Berdebat Nah Apa Apa Itu Agar Debat Ini Tidak Menjadi Debat Usir Maka Dipandu Yang Boleh Bicara Siapa Saja Jangan Semua Orang Suruh Cangkum Ngomong Debat Usir Namanya Ini Ini Baru Ilmiah Saya Setuju Betul Kita Tunggu Secepat Mungkin Kesiapan Tubuh Robi Tuhan Lalu Ya Kesiapan Pihak Kiai Imad Silahkan Pada Negara Pemerintah Republik Indonesia Adakan Diskusi Dan Dana Ini Ini Dibutuh Duit Dana Dibutuh Nginap Dibutuh Makan Dibutuh Kesehatan Juga Demi Damainya Indonesia Rakyat Tercinta Siapa Kita Indonesia Siapa Kita Indonesia Siapa Kita Indonesia NKRI Harga Mati Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Kami adalah Laskar Sablililah Buat cinta Wali Somo Dan Para Andia Berwaris Perhadapan Islam Di Nusantara Hingga Berkibar Bangsa Indonesia